Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diperkirakan akan kembali terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Nama lain yang muncul untuk merebut Ketua Umum adalah Marzuki Ali dan Gedepasek Suardika. Kongres keempat Partai Demokrat dijadwalkan berlangsung tanggal 11 hingga 13 Mei 2015 di Hotel Shangri-La, Surabaya, Jawa Timur. Kongres tersebut melibatkan semua DPD dan DPC dari seluruh Indonesia. Agenda utama Kongres kali ini adalah pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat. Ada tiga nama yang akan bersaing merebut Kursi Ketua Umum, yaitu mantan Ketua MPR Marzuki Ali, anggota DPD Gedepasek Suardika, dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Juru bicara Partai Demokrat, Ruhusi Tompul mengatakan setiap calon harus mendapat dukungan minimal 30% dari DPD seluruh Indonesia. Ruhusi Tompul juga mengatakan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diprediksi akan kembali terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2015-2020. Kawan-kawan saya sebagai steering committee, untuk calon saja, menjadi calon, itu harus didukung oleh 30%. Kalau Pak Sek, ya, gimana Pak SB sudah diminta secara aklamasi terakhir, waktu pertemuan-pertemuan Indonesia Barat, Tengah, dan Timur itu sudah 95%. Sekarang banyak lagi yang lain datang, jadi kalau aku nggak enak bilang udah 99%.